Timnas Indonesia VS Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020, Indonesia berhasil mengalahkan Singapura 4-2. Apa kabar Sobat Dunia Sport 12-12? Semoga Sobat Dunia Sport selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jalannya pertandingan Indonesia VS Singapura begitu sengit, sampai pemain Singapura kena kartu merah dua kali. Di babak pertama, laga baru berlangsung 5 menit Indonesia langsung mengancam pertahanan Singapura. Kerja sama Witan Sulaiman dengan Ricky Kambuaya diakhiri dengan tendangan kencang, tetapi masih dihalau back Singapura. Witan Sulaiman, yang kukuh mempertahankan bola, dapat melepaskan operan cantik kepada Ezra Walian. Ezra pun mampu menyodorkan bola ke dalam gawang yang sudah tak terkawal. Singapura juga bermain penuh dengan agresif untuk menembus pertahanan Garuda, tapi serangannya selalu kandas. Selama 25 menit, skuad Garuda bisa dibilang menguasai hingga setengah lapangan. Akan tetapi, hal itu sempat berbalik hingga ke menit 35. Singapura mulai berani memainkan umpan dari kaki ke kaki. Momen mendebarkan saat di menit 40. Hafiz Nor berhasil melepaskan tendangan melengkung ke gawang Nadeo. Bola berhasil ditepis Nadeo. Setelahnya, hampir terjadi miskomunikasi antara Rahmat Irianto dengan Nadeo. Bola hampir disambar oleh Emi Reca. Laga berlangsung dengan tensi tinggi jelang berakhirnya babak pertama. Sampai akhirnya, Safuan Baharudin menerima kartu kuning keduanya di injury time. Sampai fluid panjang babak pertama dibunyikan skor 1-1. Di babak kedua, dengan keunggulan jumlah pemain timnas Indonesia mampu mendominasi jalannya pertandingan. Kombinasi umpan-umpan pendek timnas Indonesia mengacaukan pertahanan Singapura. Singapura pun mencoba membalas melalui serangan balik. Seiring berjalannya waktu, serangan timnas Indonesia makin gencar. Dalam situasi sepak pojok, Rizky Rido bahkan hampir mencetak gol. Tetapi keberuntungan kembali memihak timnas Indonesia saat Irfan Fandi langsung menerima kartu merah pada menit ke-67. Menerima hukuman itu usai melanggar Irfan Jaya yang tinggal berlari dan berhadapan dengan keeper Singapura. Akan tetapi dengan keunggulan jumlah pemain. Singapura mampu unggul 2-1 usai tendangan bebas Sahdan Sulaiman pada menit ke-74 berbuah gol. Tendangan bebas itu berawal dari pelanggaran di depan kotak penalti yang dilakukan Alfeandra Dewanga. Setelah tertinggal, timnas terus menyerang. Dan timnas Indonesia mampu mencetak gol melalui aksi Pratama Arhan pada menit ke-87. Sayang, Arhan hampir menjadi momok bagi timnya sendiri karena melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Beruntung, penalti Faris Ramli mampu digagalkan oleh Nadeo pada menit-menit terakhir babak ke-2. Akan tetapi, sepakan Irfan Jaya justru melambung sehingga babak ke-2 berakhir imbang 2-2. Di babak tambahan, babak tambahan baru dimulai. Aksi individu Egi Maulana Fikri memberi bola tepisan itu justru membentur sawal Anwar sehingga membuahkan gol untuk timnas Indonesia pada menit ke-91. Setelah unggul, timnas Indonesia terus menggempur pertahanan Singapura. Pada injuri time babak tambahan waktu pertama, Egi kali ini mencetak gol usai memaksimalkan kemelut akibat sepak pojok Evan Dimas. Timnas Indonesia pun unggul 4-2 atas Singapura pada babak tambahan pertama. Pada menit ke-119, keeper Singapura, Hasan Suni menerima kartu merah usai melanggar Irfan Jaya. Pada akhirnya, timnas Indonesia pun menang 4-2 sehingga lolos ke final. Selamat untuk timnas Indonesia, tinggal menunggu hasil pertandingan Thailand vs Vietnam besok. Timnas mana yang akan menemani timnas Indonesia ke final, apakah Thailand atau Vietnam? Support terus channel ini. Terima kasih. Terima kasih.